Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Teresia dan hari ini kita akan belajar materi yang kelima untuk ergonomi produk, yaitu tentang apa? Designing for a Special Population. Nah, kalau di pertemuan awal kalian sudah dibahas tentang apa sih konsep rancangan produk, kemudian gimana menentukan bad or good ergonomi yang seperti apa, kemudian proses dari desain produk itu seperti apa, yang kaitannya dengan ergonomi, kemudian di minggu lalu juga belajar sedikit tentang packaging design, nah hari ini kita akan belajar khusus tentang peracangan untuk populasi yang khusus. Nah, populasi yang khusus itu yang seperti apa nanti akan kita bahas. Pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan dua referensi utama, yaitu Designing for Ergonomics dari TOSI dan juga dari Krummer Extraordinary Ergonomics. Seperti kita tahu, manusia itu diciptakan Tuhan mungkin kita katakan itu similar, sama, tapi samanya mungkin karena memang kita diberikan Tuhan berupa tubuh, berupa otot, kemudian tulang, kemudian sistem metabolis, kemudian diberikan otak untuk berpikir, itu sama. Jadi semua manusia yang terlahir sempurna kudianya ini akan sama bentuknya, akan memiliki bentuk yang sama. Jadi Ergonomi merusaha memformulasikan prinsip-prinsip, kemudian teori-teorinya, bagaimana kita mengenali kesamaan yang ada di tiap-tiap orang tersebut, sehingga kita bisa merancang sesuatu yang ergonomis nanti seperti apa. Nah, meskipun kita tahu kita sama, tapi ternyata memang secara fisik mungkin sama, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, punya sistem metabolisme, tubuh, punya otak untuk berpikir. Tapi ternyata kita itu masing-masing memiliki perbedaan, karena memang tiap individu itu diciptakan unik, berbeda satu sama lain, karakteristiknya berbeda, di mana perbedaan itu dalam hal penampilan, kekuatan, kemudian skill, interest, dan ekspektasi. Bahkan kembar sekalipun saja bisa memiliki perbedaan dalam hal karakteristik tersebut. Jadi memang meskipun secara fisik terlihat sama, tapi ternyata ada beberapa perbedaan yang ada. Nah, ketika kita mengenali perbedaan yang ada tersebut, bagaimana kita bisa mengakomodir, mengakomodasi masing-masing perbedaan yang ada, apalagi kaitannya ketika kita merancang ergonomi produk, kita merancang sebuah produk, bagaimana produk itu akhirnya bisa digunakan oleh user, meskipun kita sudah tahu, tiap-tiap user itu punya kategori karakteristik yang beda-beda, macam-macam. Gimana caranya kita bisa menciptakan ataupun merancang suatu produk yang bisa akhirnya digunakan oleh user dengan karakteristik yang beda-beda tadi. Meskipun misalnya ukuran fisiknya akan terlihat sama, tapi ternyata ada beberapa karakteristik berbeda lain yang memang bisa menjadi khusus, unik untuk merancang produk. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang spesial population, memang dikategorikan spesial karena memang dia punya kriteria unik, yang akan berbeda dari populasi pada umumnya. Jadi ergonomi di sini bertujuan untuk menjembatani atau mengakomodir bagaimana karakteristik yang beda tadi, kita menggunakan proses ergonomi tadi, kita bisa merancang suatu produk yang bisa digunakan untuk target user kita. Nah sedikit kelas balik, ergonomi produk desain artinya kita akan melibatkan faktor manusia dalam perancangan produknya. Jadi faktor manusia tidak akan lepas di mana ada target user, kita analisis, kita desain, dan evaluasi. Dan kita akan menciptakan produk di mana yang jadi fokus utama kita itu adalah usernya. Fokus kita ketika kita merancang, kita pasti akan menentukan target user. Primary user-nya siapa? Secondary user-nya siapa? Siapa yang akan menggunakan produk yang akan kita rancang? Sehingga nanti hasil rancangannya itu akan berdasarkan atau berfokuskan pada faktor manusianya. Nah sedikit flashback, jadi ergonomi produk ini merupakan integrasi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, metode yang ada di mana kita akan merancang suatu produk tertentu di mana produknya akan usefulness, effectiveness, efficiency, comfort, and safety. Di mana kita akan spesifik kepada user intended, user group. Jadi apakah itu adalah kategori lansia, ataupun anak-anak, ataupun penyandang disabilitas. Jadi yang dikategorikan sebagai populasi spesial tadi, kita akan berikan beberapa kategori tadi. Jadi mulai dari ada lansia, kemudian ada anak-anak, kemudian penyandang disabilitas, dan juga ada spesifik culture nantinya. Sedikit flashback lagi ketika kita belajar tentang ergonomi, kriteri apa sih yang harus terpenuhi. Jadi kalau kalian ingat, yang pertama kali kita akan analisis ataupun kita identifikasi lebih lanjut adalah kebutuhan dari usernya. Usernya pengennya apa produknya, kita akan gali itu dari kebutuhannya, needs-nya. Misalnya dia pengen produk yang seperti apa, bentuknya, fungsinya, kita akan gali kebutuhannya. Kemudian selain kita tahu tentang kebutuhannya, kita harus tahu juga abilities dan limitation. Artinya user yang menggunakan produk yang ingin kita rancang pastinya punya keterbatasan dan punya kemampuan-kemampuan tertentu. Di mana kita akan menggunakan kaedah dari ergonomi yang harus memenuhi prinsip-prinsip seperti ini. Defective-nya, efficient, usability-nya, comfort-nya, nyaman, user-friendly, mudah nggak dipakai apa tidak, estetik, cantik apa nggak, dan low price itu biasanya yang paling bawah dari piramida tersebut. Di mana ini adalah ergonomi kriteria yang harus terpenuhi ketika kita merancang suatu produk. Kata kuncinya itu ketika merancang produk pastinya fit the product to the user. Jadi pastikan bukan fit user to the product, tapi fit the product to the user. Di mana kita akan memidmatch, artinya memadu padankan, mendesain karakteristik user yang beda-beda macam-macam tadi. Kita pakai prinsip dari ergonomi tadi. Di mana kita akan mempelajari dulu bagaimana pekerjaannya, bagaimana lingkungan sekitar dia ketika kita ingin mendesain tempat kerjanya. Jadi, normal desk of the regular size will have a standard abilities on dimensions such as strength, mobility, and endurance. Jadi, memang ada tiga hal tersebut, seperti kekuatan, mobilitasnya, gimana endurancenya, gimana ketika kita mau merancang suatu produk. Artinya, bukan balik lagi kita merancang orangnya, tapi kita juga harus memahami karakteristik dari usernya. Keterbatasan dia seperti apa, limitasi dia seperti apa, kekuatan dia itu seperti apa, sehingga kita bisa merancang produk yang baik nantinya. Nah, user karakteristik, karakteristik yang namanya juga karakteristik, beda-beda macam-macam ya. Bahkan kembar sekalipun bisa jadi beda juga. Nah, siapa sih sebenarnya usernya? Jadi, kalian harus mengenali dulu siapa yang akan menggunakan produk itu. Siapa user targetnya? Apakah dia primary? Artinya orang yang utama yang akan menggunakan apa? Secondary user group. Pasti memiliki karakteristik yang beda. Misalnya, kamu mau membuat produk untuk mainan anak-anak, dimana anak-anak ini nggak bisa main sendiri gitu, tanpa bantuan orang tuanya. Biasanya seperti itu ya, apalagi khusus untuk di usia dini gitu kan, ya 1-5 tahun gitu, biasanya kalau mainan, biasanya pasti didampingi dengan orang tua. Nah, kamu bisa mengkategorikan primary user kamu adalah si anak-anak kecil tadi, tapi di secondary user group-nya bisa kategorinya adalah orang tua, bahkan orang tua ikut main juga, kesannya seperti itu. Tapi itu bisa dijadikan sebagai secondary user group. Nah, defining the user profile. Jadi, pastikan ketemu udah tahu siapa penggunanya, dan kita bisa tahu profiling-nya seperti apa. Jadi, kita akan mengumpulkan sejumlah data-data, atribut-atribut apa saja yang ada di typical user kita. Jadi, ini pembagian dari grup karakteristik. Kira-kira karakteristik pembeda itu apa? Oh, ternyata bisa dari usia, kemudian bisa dari jenis klamin, pria, dan wanita. Kalau kamu ngerancang produk yang spesial untuk wanita, pasti mungkin menggunakan warna-warna yang lebih soft. Kemudian ada beberapa rancangan juga yang berbeda antara pria sama wanita. Kemudian different culture and experience. Ada juga physical characteristics. Nah, gimana kalau fisiknya beda, kamu bisa pakai antropometri dan biomekanika. Kalau di ergonomi dulu kan kalian udah belajar tentang antropometri, di mana ada dimensi-dimensi tubuh manusia yang diukur, dan dari ukuran-ukuran itu kita bisa pakai untuk merancang produk yang nyaman seperti apa. Ada juga psikologikal karakteristik seperti cognitive abilities, decision making, pastinya juga akan diaruh ke produk yang mau dirancang. Kemudian individual differences seperti intelligence, skills-nya gimana, specific condition, apakah orang dengan penyandang disabilitas, atau lagi ibu hamil, kamu ngerancang misalnya baju untuk ibu hamil, itu pasti kan perlu kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang dimana kalau user normalnya akan menggunakan dengan size seperti ini, kalau misalnya dengan ibu hamil ada penambahan size seperti apa, jadi memang ada individual differences yang perlu dipertimbangkan. Nah kategori yang pertama udah bisa ketebak ya dari gambarnya, itu yang akan kita bahas populasi spesial yang pertama itu adalah lansia. Jadi designing for special population yang pertama untuk kaum elderly, ataupun lansia, ini manula. Jadi karakteristik lansia sendiri seperti kalian lihat, mungkin kalian bisa lihat ke kakek atau nenek kalian, atau orang-orang di sekitar kalian yang memang masuk ke usia lansia tersebut, pastinya memang memiliki karakteristik yang beda. Kenapa dikatakan beda, biasanya yang di atas 65 tahun, karena memang akan memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan kognitif. Artinya biasanya kemampuan untuk melihatnya udah mulai berkurang, misalnya udah mulai rabun, kemudian juga ada beberapa yang mengalami katara, kemampuan penglihatannya udah agak susah, kemampuan penegaran juga bisa jadi agak terbatas, agak susah, kemampuan mobilitasnya, kalau kalian mungkin ke kakek atau nenek kalian mungkin udah ada yang susah jalan, sehingga butuh bantuan dengan kursi roda, ataupun tongkat, kemampuan untuk kekuatan itu juga bisa mengalami penurunan, penurunan dikuatan, penurunan di speed dan respon. Jadi memang kalau kita di fase pertumbuhan, ketika udah memasuki usia 65 tahun ke atas, biasanya memang ada penurunan di kondisi kemampuan fisik dan kemampuan kognitif tersebut, sehingga memang ketika kita mau menciptakan produk khusus untuk lansia, hal ini harus jadi concern utama kita. Artinya kita nggak bisa pakai mindset, kita mau ngerancang untuk populasi umum, tapi yang ternyata yang pengen kita gali itu yang lansia, karena beda kemampuan kekuatannya, pasti sudah mengalami penurunan. Karena selain faktor-faktor yang ini tadi, baik fisik dan kognitif, ada juga lack experience of technology. Jadi kebayang aja kalau mau ngerancang aplikasi ini misalnya, tapi kalian pengennya targetnya itu adalah lansia. Nah agak susah kan pastinya untuk memasakkan mereka untuk paham benar sama teknologi. Itu akan jadi PR lagi, karena balik lagi ke kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengambil keputusan, belajar lagi sesuatu yang baru, adaptasi ke teknologinya, itu akan butuh PR yang lebih besar, sehingga bagaimana kita bisa menyesuaikan ke spesial population untuk lansia tadi. Jadi bagaimana mendesain produk dan lingkungan yang bisa membantu orang tersebut untuk hidup yang mandiri. Biasanya kan ada lansia yang memang lebih prefer untuk tinggal sendiri, daripada bersama orang tua, bersama anak-anak. Ada juga yang masih bersama anak-anak, dan pengennya mereka bisa tetap mandiri, tapi tetap juga bisa melakukan aktivitas di rumah dengan biasa saja, dengan nyaman, dengan enak. Itu macam-macam caranya. Tapi bagaimana kita nantinya bisa mendesain untuk spesial population untuk kaum lansia ini. Ini adalah salah satu contoh produk, namanya Aware Home dari Georgia Tech, di mana mereka fokusnya itu adalah membantu menolong lansia yang ada di rumah. Jadi biasa ya, kalau misalnya kebayang saja, kalau ada perbedaan kultur, misalnya kalau di luar negeri, kaum lansianya itu lebih prefer untuk tinggal sendiri. Artinya setelah udah menikah, punya anak, anaknya juga udah menikah kembali, dan mereka lebih prefer untuk tinggal pasang suami istri, tinggal mandiri, tanpa ketergantungan sama anak-anaknya. Beda karakteristiknya kalau di Indonesia kan, kayaknya makan nggak makan ngumpul, rame. Ada perbedaan ketika di karakteristik luar negeri ini, lansianya itu lebih cenderung pengennya mandiri. Tapi ketika memang udah dibatasan usia tertentu, pasti memiliki keterbatasan tertentu. Artinya nggak bisa yang full maksimal untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, makanya Georgia Tech mengembangkan teknologi namanya Aware Home. Kenapa rumah? Karena memang meningkatnya jumlah lansia yang tinggal sendiri di rumah. Kebayangnya pada saat itu, banyak lansia yang memang memilih untuk tinggal di rumah. Kemudian kebanyakan waktu pasti dihabiskan di rumah. Apalagi kalau mereka memang, kalau di atas udah 65 tahun kan, kebanyakan lansianya udah pada nggak bekerja. Dan mereka akan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Dan juga banyak aktivitas-aktivitas yang akan lebih banyak dilakukan di rumah. Sehingga akan dibuat perancangan tentang Aware Home ini untuk membantu si kaum lansia tadi. Nah, macam-macam. Ada mungkin dari segi tools ataupun perancangan alat sederhana biasanya untuk membantu ketika di toilet ataupun di klosetnya gitu ya. Kebayang kalau misalnya lansianya udah agak susah untuk berdiri ataupun duduk gitu. Biasanya memang perlu ada handrail khusus gitu. Jadi nggak bisa seperti desain toilet pada umumnya, toilet umum gitu. Kemudian ada beberapa desain juga yang nanti akan disesuaikan bagaimana mempermudah aktivitas lansia di rumah. Jadi meskipun di rumah, mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ketergantungan sama orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Salah satu contohnya bentuknya seperti ini. Jadi memang unik gitu ya. Jadi kamar mandinya ini didesain sedemikian rupa kalau kalian lihat kenapa ada semacam pegangan atau handrail di sisi kiri dari klosetnya. Kemudian di sisi kanan juga ada pegangan. Nah, kemudian kalau dilihat di sini ada yang namanya call button. Call button ini kalau misalnya terjadi emergensi nih, misalnya tiba-tiba mereka kurang enak badan, pingsan atau apa, mereka tetap bisa melakukan call button. Ataupun emergensi sesuatu yang sifatnya lebih emergensi. Jadi nanti semacam mengirimkan alarm SOS yang mungkin akan terkoneksi ke anak mereka atau ke keluarga mereka. Kemudian ada paper roll, kemudian ada flash button-nya. Jadi memang kalau kalian lihat, desain toiletnya aja itu khusus gitu, spesifik. Artinya nggak bisa digunakan untuk orang umum. Kalau untuk yang general atau desain umum, buat apa gitu handrail-nya akan tidak terlalu keguna, agar akan tidak terlalu kepakai gitu fungsinya. Nah, tapi kalau misalnya di lansia, ini akan sangat kepakai dan tertolong banget. Nah, populasi yang kedua yang tak kalah spesifiknya, kalau kita bicara tadi lansia kan macam-macam ya. Populasi spesial lainnya itu adalah anak-anak. Kenapa anak-anak dikatakan spesial? Karena memang rentang data antropometri. Kalau kita bicara data antropometri, data akuran fisik tubuh kita itu berubah-ubah gitu ya. Apalagi anak-anak itu masih dalam masa pertubuhan. Kebayang aja kamu misalnya satu tahun bajunya masih muat, ketika dua, tiga tahun, oh bajunya udah mulai nggak muat. Karena memang ada masa-masa pertumbuhan di anak, sehingga memang data antropometrinya akan sangat bervariasi gitu. Bisa jadi juga beda negara, beda juga data antropometrinya. Itu sebagai catatan di kalian ya. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk rancang data yang masyarakat yang ada di Indonesia, sebaiknya pakai data antropometri Indonesia. Karena kalau kebayang kalian pakai data antropometri di Inggris ataupun di Amerika, itu biasanya kalau dari tinggi tubuh dan yang lainnya itu memiliki perbedaan yang jauh banget. Yang bisa jadi ukuran antropometri tubuhnya nggak bisa dipakai gitu. Kalau untuk mau merancang produk di Indonesia. Kemudian kalau untuk anak-anak sendiri, karena memang variasi usianya macam-macam, masih masa pertumbuhan bisa berbeda-beda, dan rangenya bisa besar banget. Dan selain itu ada limited cognitive and motor abilities. Nah, kalau misalnya balita gitu kan, balita, bayi, kemudian bagaimana, pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan kognitif gitu. Artinya, tidak semua kemampuan otaknya kan lagi berkembang, lagi bertumbuh gitu ya. Mungkin kita juga membuat produk yang semudah mungkin mereka bisa pakai gitu, tanpa manual user yang ribetin nggak gitu ya. Artinya, memang produk-produk yang mungkin dipenuhi dengan gambar-gambar, tanpa kata-kata yang lebih panjang, ribet. Apalagi misalnya, kalau mereka belum punya kemampuan untuk membaca tulisan gitu. Kebayang nggak mungkin kalian bikin produk yang tulisannya panjang, lebar, untuk petunjuk manualnya, pasti akan dilengkapi dengan gambar-gambar, dan petunjuk praktis. Sehingga mereka memang dengan kemampuan kognitif, mereka yang terbatas itu, mereka tetap bisa nyaman gunain produk itu. Kemudian selalu ada concern tentang safety. Artinya, ketika ngerancang produk untuk anak-anak, pasti kaitannya ke safety-nya seperti apa. Amat nggak nih kalau digunakan sama anak-anak? Ada pepatah mengatakan, adults are from earth, children are for the moon. Karena memang kalau anak-anak juga itu penuh dengan imajinasi. Nah, kalau kita disuruh gambar pohon, kita akan gambar pohon. Nah, tapi kalau anak-anak disuruh gambar pohon, biasanya kan dia akan gambar pohon dengan imajinasi dia, bayangan dia, pemikiran dia. Nah, bagaimana juga, bagaimana kita bisa menge-create sebuah produk yang nantinya kebayang itu akan dipakai anak-anak, apakah produk itu akan sesuai sama ekspektasi dia, sama kebutuhan yang dia inginkan. Sehingga nanti ada panduan khusus di mana kalau kalian mau merancang, nanti akan ada tugas di akhir pertemuan ini, di mana kalian kalau ingin merancang khusus untuk kepopulasinya ada anak-anak, kalian bisa menggunakan panduan dari ergonomic for children. Seperti ini. Jadi memang dia desainnya khusus untuk anak-anak, mulai dari toddler sampai ke teens. Jadi mulai dari yang balita sampai ke remaja. Itu dikasih batasan, dan bagaimana cara ngerancang produk untuk anak-anak yang baik. Nah, ini ada beberapa contoh nih produk yang udah ada, di mana produk ini memang khusus buat anak-anak. Jadi kalau kita ngerancang produk anak-anak, pastinya pengennya sesuatu yang fun, colorful, challenging, tricky. Artinya mereka pasti tertarik, ataupun rasa ingin taunya tuh gede banget kan. Jadi pengennya ketika membuat satu produk yang khusus untuk anak-anak, populasi khusus untuk anak-anak, pastinya itu adalah sesuatu yang fun, dan menarik gitu ya. Kalau dari warnanya jodoh hitam gitu, mereka mungkin nggak akan tertarik gitu. Karena biasanya motorik anak, visualnya itu akan sangat tertarik sama warna-warni. Kebayang aja mereka tuh kenapa happy banget yang nonton kartun pas kita udah gede, kita ngerasa kartun itu biasa aja gitu. Tapi di anak-anak, karena memang perkebuan kognitifnya masih bertumbuh, masih meningkat gitu, jadi mereka suka dengan tampilan visual ataupun stimulus-stimulus visual yang banyak warna-warninya. Contohnya ini adalah ergonomic remote control. Nah, kalau kalian lihat di sini, desainnya udah diselesaikan banget sama anak-anak yang mulai dari antropometri, gimana genggaman tangan anak-anak gitu. Kemudian ada beberapa panel-panel juga yang mudah dijangkau gitu. Kemudian warnanya colorful, jadi memang sengaja dibuat semenarik mungkin, sehingga mereka akan tertarik untuk pakai gimana cara makainya. Kemudian mereka akan lebih tertarik untuk menggunakannya nantinya. Nah, ada satu lagi, desain khusus. Kalau kita bikin tas gitu kan, ya nggak mungkin tas orang dewasa dipakaikan ke anak-anak. Nah, pasti akan nggak sesuai karena memang lebar bahunya aja udah beda gitu kan. Kemudian kemampuan untuk ada keterbatasan untuk ngangkut beban yang jangan terlalu berat gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, buku-bukunya tuh kan tebel-tebel banget, berat-berat banget. Nah, bagaimana agar meskipun bukunya tetap banyak yang harus dibawa ke sekolah misalnya, tapi tetap bisa nyaman, ada beberapa yang diciptakan seperti ini. Jadi, memang ini tas khusus untuk anak-anak, untuk anak SD. Jadi, gimana kebayangnya didiksaan khusus di mana mengikutnya antropometri tubuh untuk anak-anak. Nah, ini contoh lain. Kalau ruang bermain, kalau kalian misalnya punya adik ataupun punya sepupu ataupun saudara gitu ya, kalau misalnya masih anak-anak, biasanya kan akan sangat suka sama sesuatu yang colorful, berwarna-warni. Lihat aja playground-nya itu pasti warna-warni. Nah, ini salah satu alat yang digunakan. Kalau kalian lihat, ini kursi dudukannya. Kalau misalnya mau di meja makan, nggak mungkin anaknya dudukin aja gitu. Kalau sama kursi umum gitu, kursi yang dipakai untuk orang dewasa. Nah, pasti di desain khusus, ada kursi untuk anak-anak di mana kalau kalian lihat di sini, ada alas untuk menampung kakinya gitu. Kalau kakinya kan masih kecil banget ya. Dan senyaman mungkin, karena biasanya juga ada di faktor safety-nya tadi, yang faktor keamanan yang penting, yaitu diberikan semacam seatbelt. Jadi memang bisa melindungi juga. Apalagi kalau misalnya anak kecilnya itu masih lagi lasak-lasaknya gitu ya, lagi bandel-bandelnya, dan kegeraknya itu kemana-mana gitu. Butuh pelindung juga untuk safety-nya. Nah, ini contoh meja belajar untuk anak-anak, dan ini untuk yang tempat tidur untuk anak-anak. Memang udah desainnya macam-macam, dan memang disesuaikan sama antropometri tubuh dari anak tersebut. Nah, populasi yang spesial yang ketiga itu adalah disabled, ataupun penyandang disabilitas. Nah, kalau menurut American Disabilities Act, atau ada, ada beberapa tipe dari penyandang disabilitas tersebut. Yang pertama itu ada wheelchair user, artinya punya keterbatasan, jadi sehingga dia menggunakan kursi roda. Kemudian ada people with limited walking abilities, kemampuan untuk berjalannya terbatas. Misalnya dia pakai bantuan tongkat, ataupun alat bantu ketika berjalan. Kemudian people with limited use of hands or arms. Jadi mungkin ada keterbatasan di penggunaan tangan. Kemudian ada penglihatan, gangguan penglihatan untuk parsial, ataupun ada gangguan penglihatannya, buta misalnya. Kemudian, kalau kita bilangnya mungkin tuna netra, ada juga gangguan pendengaran, ataupun tuli. Gimana caranya? Ada desain khusus yang memang dirancang sedemikian rupa, sehingga bagaimana populasi dengan penyandang disabilitas itu masih bisa tetap pakai produknya, dan masih bisa nyaman. Kalau kalian lihat di sini, ada gambar kursi roda, di mana kursi roda juga sudah dirancang sedemikian rupa, bagaimana ketika penyandang disabilitas yang wheelchair user tadi duduk, dia akan tetap nyaman, dan tetap akan mengakomodir pergerakan dia. Misalnya nanti ketika, kalau ini kan untuk ke movingnya, kalau ini mungkin lebih ke statis, jadi ketika posisi duduk aja diam, tapi bagaimana kalau dia duduk di kursi roda, tapi tetap harus bergerak, harus menjangkau misalnya lemari, atau menjangkau orang buku, bagaimana jangkauan tangannya itu juga bisa jadi pertimbangan kita untuk merancang produk yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana ketika kita ingin merancang produk ataupun lingkungan untuk meningkatkan, memudahkan mobilitas dari si penyandang disabilitasnya untuk membantu mereka juga untuk hidup secara mandiri, kita bisa pakai accessibility design guideline. Jadi kebayangnya seperti ini meskipun duduk di kursi roda, bagaimana mereka tetap bisa gerak, tetap mobilitasnya nyaman, tetap enak, artinya tetap bisa menggunakan alat-alat di dapur, alat-alat di rumah tangga, di rumah itu dengan nyaman, di tempat kerja juga dengan nyaman. Nah, ini adalah salah satu contoh kursi roda yang sudah didesain khusus, namanya itu Pegasus, jadi kalau kalian lihat ini bisa posisinya duduk, jadi full duduk, tapi ada juga yang bisa membantu, misalnya ini bisa digunakan juga kalau misalnya ada desain yang membantu, dia bisa menopang tubuh, jadi bisa semacam kayak semi berdiri gitu ketika untuk menjangkau produk-produk yang lumayan tinggi posisinya, karena biasanya juga penyandang disabilitas, misalnya ada keterbatasan untuk kakinya, itu biasanya sudah ada pemasangan alat kaki bantu, bisa menggunakan produk seperti ini, karena bisa di-adjustable, artinya bisa posisi duduk, sama posisi semi berdiri tadi. Nah, ini contoh rancangan yang untuk kaum disabilitas, yang di dapur, kebayangnya kalau dapur, nggak mungkin mereka dalam posisinya kan kebayang, berarti harus duduk di kursi roda, tapi harus bisa tetap menjangkau posisi-posisi, sehingga ada beberapa item part yang dibuat lebih rendah, misalnya kulkasnya dibawa di posisi sejajar, dengan posisi duduk, dan yang lainnya. Kemudian untuk toilet sendiri, kalau dilihat-lihat di beberapa fasilitas umum, seperti di mall, ataupun di hotel, biasanya ada beberapa fasilitas umum, di mana toiletnya sudah disediakan untuk kaum disabilitas, di mana ada handrail pegangan, kemudian klosetnya juga lebih fleksibel, artinya lebih mudah untuk digunakan. Karena memang ada pegangan khususnya, dan tidak setinggi kalau misalnya di toilet umum. Nah, ini adalah salah satu contoh, di mana ini adalah experimental kitchen design dari Kulio Lachati, untuk Japanese Company Cleanup di tahun 2014, dengan nama Convivio, di mana dia menggunakan ketinggian meja yang bisa diadjustable. Artinya kalau misalnya kaum disabilitas itu mau pakai misalnya untuk cuci tangan, atau untuk makan di meja, itu bisa diadjustable sesuai sama ketinggian yang diinginkan. Sehingga untuk mempermudah, juga salah satunya kita bisa pakai prinsip anthropometric yang adjustable tadi. Tapi bisa juga nanti, mana tahu kalau memang populasinya khusus untuk disabilitas, akan dirancang sesuai dengan ketinggian penyandang disabilitas tersebut. Nah, bagaimana kalau yang spesifik culture? Nah, namanya juga culture, budaya, itu kan macam-macam beda-beda. Di dunia ini saja suku, agama, ras, budaya, itu macam-macam. Nah, perbedaan culture itu bisa juga jadiin shocking-shocking gitu ya, terkejut gitu sama perbedaan budaya tadi. Nah, ketika kita ngerancang produk, juga biasanya ada dikenal dengan prinsip mementingkan ada culture tertentu yang menjadi concern, di mana memang culture is the screening variable towards product usability. Kita akan melakukan yang namanya cross-cultural usability testing. Artinya di cross-culture, artinya disilangkan, dicobakan, diuji-cobakan di beberapa culture, sehingga memang bisa diterima apa enggak. Ada usability testing-nya gitu, ada di uji-cobakan kemampu pakaian dari si produk tersebut. Artinya, ini bisa sangat bermanfaat ketika designing satu produk dari user untuk different culture. Artinya kita bisa dapetin insight yang macam-macam. Kemudian, key in defining cultural differences. Jadi, potential user seperti apa? Understanding kebutuhan user yang sebenarnya. Kemudian, better product design and increase product acceptance. Artinya ketika sudah dicobakan, diuji-cobakan di beberapa daerah atau beberapa negara, kita bisa melihat acceptance dari si produknya itu sudah sejauh mana diterima sama pasarnya ataupun target usernya. Nah, contohnya nih, food processor antara orang Belanda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan kebiasaannya ataupun culture-nya, kalau bikin sambal, itu pasti selalu diulek pakai cobekan gitu ya. Kebayang aja kalau misalnya ibu-ibu, kaum ibu-ibu biasanya bikin sambal pasti diulek dulu gitu untuk menghasilkan karena ya rasanya lebih enak gitu ya sambal yang diulek dibandingkan sambal yang di blender. Nah, tapi kebalikan, ada culture yang berbeda di mana kalau budaya di luar, mereka menggunakan food processor itu untuk segala sesuatu. Pengennya masakannya lebih simpel, lebih praktis, karena memang ada perbedaan culture tadi. Nah, itu bisa juga menjadi shock therapy gitu. Kalau apalagi kamu pengen bikin produk yang bisa dipasarkan di seluruh dunia. Nah, kamu harus melakukan survei juga. Kira-kira kebutuhannya seperti apa sama usernya. Jangan sampai nanti culture yang beda itu bikin produk itu malah nggak laku di bagian negara tertentu gitu. Jadi ya pastikan juga kalau memang ini dikasih petunjuk-petunjuk manual. Makanya juga biasanya beberapa produk elektronik itu selalu dilengkapi dengan bilingual. Artinya memang dilengkapi dengan beragam bahasa. Artinya bisa dipakai di manapun gitu dengan petunjuk-petunjuk praktisnya. Nah, ini contoh kalau di pemakaian toilet gitu ya. Jangan sampai juga kita mikirnya ini kenapa ya? Ini klosetnya kok berdiri satu lagi jongkok gitu. Bagaimana menandai hal itu gitu. Oh, ternyata ini menandai pria dan wanita. Tapi bisa jadi salah persepsi gitu kan ya. Karena memang ada perbedaan culture yang beda tadi. Nah, desain for all. Kita pengennya desainnya bagaimana kalau kita pengen merancang desain for all atau universal desain. Desainnya yang bisa dipakai siapapun gitu kan ya. Jadi, kita bisa pakai juga prinsip-prinsip yang ada dari Kalsner. Jadi, ada beberapa prinsip seperti Swiss Army Knife sama untuk merancang lingkungan tempat kantor gitu seperti apa. Jadi, not necessarily to achieve a universal solution but support different user by forming generic design solution. Jadi, benar-benar kita ingin men-support bagaimana perbedaan-perbedaan yang tadi kita bisa satukan dari desain for all. Know your user for they are not you. Jadi, pahami baik-baik user kalian apalagi khususnya untuk user yang ada di special population karena kadang-kadang kita nggak memahami user karena kita nggak ada di posisi dia dan biasanya kita bisa gali informasi-informasi tersebut dengan sedekat mungkin ke user mau dari observasi dari wawancara apapun yang dilakukan untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan dari user tersebut untuk menggali apa yang benar-benar dia butuhkan. Jadi, which group they belong to apakah dia anak-anak lansia apakah disabilitas apakah yang kaum ibu hamil ataupun specific culture tadi. Nah, kita harus juga memahami karakteristik dia seperti apa kebutuhannya kemampuan dia seperti apa dan keterbatasan dia di bagian mana gitu sehingga nanti kita bisa menciptakan produk yang memang dia bisa pakai dengan nyaman, enak dan perisal ergonominya tadi terpenuhi. Jadi, apakah lansia anak-anak disabilitas ataupun orang-orang dengan misalnya keterbatasan khusus gitu ya. Nah, kita harus memahami perisal antropometri. Ini sebenarnya lebih ke flashback karena kalian sudah pada ngambil kuliah ergonomi kalian sudah belajar antropometri di mana antropometri selalu deal untuk fisikal karakteristik dari tubuh manusia di mana ukuran tubuh ukuran tubuh itu akan diukur di antropometri di mana dia akan membedakan antara untuk ukuran wanita dan pria kemudian akan dibedakan dari nationalities dan usianya kelompok usianya seperti apa apakah usia remaja atau usia lansia atau usia anak-anak kemudian nationalities memang macam-macam ya seperti yang dijelaskan sebelumnya kalau kalian mengerancang produk yang dipakai untuk user Indonesia gak mungkin kalian pakai di ukuran ataupun dimensi dari UK ataupun dari Amerika itu pasti akan tidak bisa dipakai kemudian using antropometri data jadi pastikan memastikan siapa yang akan kita desain kemudian bagian tubuh mana yang relevan dari desainnya dan kita akan pakai prinsip yang mana jadi kalau sedikit splashback ada prinsip yang rata-rata kemudian prinsip untuk individu yang ekstrim apakah ekstrim atas atau ekstrim bawah kemudian ada juga prinsip yang adjustable artinya bisa disesuaikan dan itu biasanya butuh cost yang lebih mahal karena rancang produk yang bisa disesuaikan kan biasanya butuh tambahan biaya nah sumber datanya kita bisa dari mana salah satu sumber yang paling umum digunakan kalau kita mau pakai rancang untuk produk yang di Indonesia kita pakai antropometri Indonesia.org nah ini banyak banget kalian bisa filter dari ras kalian bisa filter dari usia kemudian jenis pelamin kemudian kalian bisa gunakan dimensi-dimensi apa saja itu sudah lengkap di tabelnya kalau untuk yang lain kalian bisa pakai open ergonomics ataupun kalau ini data antropometri untuk dari Belgia nah konsep persentil itu harus dipahami dimana persentil ini bukan persentase jadi misalnya kalau persentil 95 95% orang bisa pakai oh itu salah besar karena konsep yang benar dari persentil itu akan dihubungkan ke persen ukuran jadi kalau kalian lihat di sini persentil kalau misalnya yang paling atas itu adalah ketinggian dalam satuan milimeter nah paling kanan ini ketinggiannya itu 1950 kemudian titik tengahnya 1750 dan paling kirinya itu adalah 1550 kalau di persentil 95 berarti kita akan menggunakan ukuran yang ada di sini jadi persentil itu akan dihubungkan ke persentase ukuran jadi ukuran itu diurutkan jadi misalnya kamu punya 100 sampel data dan dari 100 sampel data ukuran ukuran tinggi misalnya punya 100 sampel data ukuran tinggi kamu akan mengurutkan data tersebut jadi data dari persentil 1 sampai persentil ke 100 misalnya nah persentil ke 95 itu adalah berarti data nomor urut ke 95 kalau kalian lihat seperti ini ya kalau persentil 1 dia yang paling kecil nah persentil yang ke 95 dia akan pada ukuran yang besar gitu jadi sampai ke persentil 100 itu di 1950 jadi sebagai catatan persentil itu bukan persentase jadi kalian banyak kan yang pengen yaudah pakai persentil 50 aja artinya 50% average user bisa pakai itu salah karena yang kita pakai adalah ukurannya size-nya yang rata-rata ukuran min-nya yang rata-rata bukan persentase yang bisa menggunakan jadi bedakan itu yang persentil itu adalah patokan keukuran bukan kepersentase yang bisa menggunakan nah ini contoh untuk antropometri Indonesia .org jadi datanya seperti ini ada dimensinya apa saja kemudian kalian bisa melakukan filter dari suku jenis kelamin tahun kemudian usia dan juga yang lainnya bisa difilter kemudian akan muncul data seperti ini persentil 5 persentil 50 90 dan standard deviation seperti apa nah ada beberapa tipe antropometri desain yang pertama itu ada desain for the tall jadi kalau kalian lihat bagian yang diarsir ya kalau adjustable biasanya di range tertentu kalau more types akan banyak variasi desain for all berarti kalau di kurva distribusi normalnya itu akan ada semua populasi di sini nah ini contoh-contoh bagaimana kapan kita pakai average or extreme gitu ya jadi misalnya saja ketika tujuannya adalah easy operation artinya kita tentukan dulu tujuan perancangannya itu ada mudah digunakan contohnya adalah door handle pegangan handle dari pintu itu akhirnya kita akan pakai persentil yang kelima karena kita pakai relevant measurement itu adalah grip strength hand width sama ketinggian gak mungkin kita pakai yang persentil 95 gitu ya kebayang kalau yang ukurannya lebih pendek gimana mau pakai jadi memang masing-masing ukuran-ukuran itu sudah disesuaikan sedemikian rupa artinya kalau misalnya desain pintu pintu itu kenapa pakai persentil 95 karena kalau pakai persentil 50 orang yang tinggi tinggi banget yang tingginya serata-rata pemain basket itu gak akan bisa masuk ke pintu itu sehingga memang pintu kenapa dia pakai data ekstrim aktas kemudian ini contoh data antropometri penggunaannya seperti apa dimana dia akan dimanfaatkan untuk membuat move vehicle kiosk dimana kiosk ini mempermudah mulai dari yang disabilitas kemudian anak-anak sampai ke untuk yang kaum normalnya seperti apa jangkauan tangannya jadi dia memastikan semua grup itu bisa pakai ada beberapa guideline ataupun petunjuk dan panduan dimana kita bisa menerapkan ketika mau merangkukan perancangan salah satunya adalah ergonomic handbook ada beberapa judul buku handbook of human factor ergonomic kemudian human factor design handbook dan juga the instrument of man and woman nah bukunya seperti ini dan juga kita bisa pakai ergonomic standar nah standar-standar untuk perancangan itu seperti apa bisa dari ANSI human factor ergonomic and safety HFS juga bisa pakai DIN jadi basic principle ergonomic testing industrial product and design jadi kurang lebih seperti ini juga bisa pakai standar ISO dan standar yang lain nah sekian untuk materi perkulian hari ini sampai jumpa untuk pertemuan nanti di kelas dan silahkan nonton video yang lain yang akan diberikan yang ada sudah di IDE silahkan ditonton lebih dahulu dan nanti kita akan ketemu sesuai dengan jam perkuliahannya dan akan ada tugas setelah pertemuan hari ini dimana tugas keduanya adalah ergonomic product product design designing for special population dalam bentuk laporan dimana kalian akan diundi total ada 6 kelompok jadi masing-masing kelompok itu akan mendapatkan special population jadi mulai di-disable lansia kemudian children dan specific culture dimana kalian akan diminta untuk mencari satu produk yang sudah ada terkait populasi tersebut kemudian lakukan evaluasi awal terkait produk tersebut interaksinya dengan manusia yang menggunakan seperti apa dengan populasi yang menggunakan seperti apa kalian bisa melakukan evaluasi tersebut dengan observasi ataupun wawancara ataupun survei singkat ataupun pengambilan data yang lain kemudian kalian lakukan evaluasi tahap awal kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan kalian berikan usulan perbaikan dan rekomendasi kira-kira perbaikannya seperti apa dalam pengumpulan tugas akan disubmit di IDE maksimal 2 minggu pengerjaan dengan deadline 21 April 2021 pukul 12 jadi silahkan dikerjakan dan nanti akan ada panduannya di IDE sampai jumpa untuk pertemuan hari ini sampai jumpa semoga sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati